Oke teman-teman, kembali lagi di podcast atau audiobook sejarah bagian kedua yang berjudul Kehidupan Sang Nabi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi Ia berasal dari klan Bani Hasim, sebagian suku Koleis yang mengandalkan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab Terletak sekitar 80 km dari Laut Merah Kota Mekah mendapat keuntungan berkat lutut perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan Meskipun demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut Ratusan kilometer padang pasir yang mengiringinya, memungkinkan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional Ketika berusaha dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab Semanjung Arab Mekah menjadi lokasi Kaabah dan Haji Tahuna yang menarik bangsa Arab Dari seluruh penjuru semenanjung Arab Jadi meskipun cukup jauh dari jangkauan kekaisaran, Mijantium atau Persia Mekah sudah cukup tepat sebagai pusat memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab Kedua karakteristik inilah yang akan memainkan Alhamdulillah Salat Islam mulai menyebar Awal kehidupan Kehidupan awal Muhammad ditandai dengan kesulitan dan kehilangan Ayahnya Abdullah wapat sebelum ia lahir Saat itu Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yasrib Di sebelah utara Mekah, ibunya Aminah wapat saat ia berusia 6 tahun Kakeknya yang dihormati Abu Talib Kemudian merawatnya Dua tahun kemudian kakeknya wapat Dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihak ayah Abu Talib Meskipun berasal dari suku Qurayus yang kaya Muhammad tidak tumbuh berkelimin harta Statusnya Sebagai anak yatim piatu dan berasal dari kuen Bani Hashim Yang dianggap anggota Qurayus rendahan Membuatnya tidak tergolong dalam kelas penguasa Tetapi ia menemani pamannya dalam perjalanan-perdagangan ke Surya saat kecil Memperkenalkannya ke dalam tradisi nama dan Arab yang lampau Reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapat dua nama julukan As-Saudik dan Al-Amin Yang berarti yang benar dan dapat dipercaya Ia pun kemudian dihormati orang-orang Qurayus Secara teratur ia dipercaya melegang uang dan transaksi pedagangan ketika bertindak sebagai penengah dalam banyak kasus Menjelang usia 20 tahun Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja Sebagai agen usaha seorang janda kaya bernama Khadijah Lama kelamaan Reputasinya sebagai orang yang jujur dan dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu Saat Muhammad usia 25 tahun Khadijah melamarnya dan diterima meskipun umurnya terpaut jauh Walau dikelilingi masyarakat penyembah patung yang politestis Muhammad muda tak mengikuti agama orang-orang Qurayus Pasal monoteisme Ibrahim dan Ismail hanya samar-samar diingat kebanyakan orang Arab Tetapi masih dipertahankan beberapa orang yang dikenal sebagai Khunafa Yang berarti penganut monoteis Orang-orang ini menolak menerima ratusan Tuhan Tuhan kayu dan batu Muhammad salah satunya Alih-alih terlibat dalam penyembahan patung yang begitu merajalah di masyarakatnya Muhammad memilih menyepi Ia membiasakan diri menyepi di sebuah guha di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah Di sana ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang berkembang di Mekah Wahyu pertama Menurut tradisi Islam Pada 610 Masehi saat berdiam di guha ia telah didatangi berkali-kali Muhammad mengalami suatu yang baru Maka tiba-tiba muncul di depannya dan memerintahkan Bacalah Ia menjawab bahwa ia tidak bisa Ia tidak bisa membaca Seperti kebanyakan orang di Mekah Muhammad pun bertahurub Sekali lagi Malaikat memerintahkannya untuk membaca Muhammad menjawab bahwa Aku tidak bisa membaca Untuk kali ketiga Malaikat memerintahkan agar ia membaca Dan untuk kali ketiga Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa Kemudian Malaikat membacakan kepadanya Ayat Al-Quran yang pertama turun Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Ia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah atas nama Tuhan Dia yang mengajarkan dengan pena Mengajari manusia yang tidak ia ketahui Muhammad mengalangi kata-kata tersebut di hadapan Malaikat Yang kemudian Memperitahukan bahwa ia Jibril Malaikat yang ditutup Tuhan Yang Esa dan Muhammad adalah Utusan Allah Kaget dan takut Muhammad bergegas pulang ke rumah Karena tak tahu Apa arti perjumpaan tersebut Ia pun ditenangkan oleh Khadijah Yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya Yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi Ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul Membuat pesan pada masa ini Seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya Setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya Muhammad menerima istrinya sebagai pembawa pesan Tuhan Dan dimulailah kehidupan sebagai Nabi Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad Dan mempercayainya adalah Khadijah Yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam Memeluk Islam sekembali Muhammad dan Allah Nabi Muhammad mengajak kalangan terdekat Masuk agama baru ini Teman dekatnya Abu Bakar Sepupu pemudanya Ali dan pembantunya Jahid Semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat Mereka yang juga perlahan jumlah pemuduk Islam bertambah Da'wah pertama-tama dilakukan secara sembunyi-sembunyi Mekah terdiri atas masyarakat politis Sehingga gagasan satu Tuhan yang mengertikan banyak sembahan Pasti akan dianggap ancaman Maka bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia Karena takut menghadapi reaksi masyarakat Tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini Para pengikutnya disebut Muslim Yang berarti orang yang tunduk Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata Muslim Berarti ketundukan kepada Tuhan dan gendaknya Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelak Yang mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya Sekali-kali tidak pasti dia akan dilembarkan ke dalam api neraka Pada saat itu Pada saat yang sama Gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk Melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat Monoteisme yang tegas jauh berbeda Dari agama yang ada di Mekah Menjadi tema inti Menurut Nabi Muhammad Hanya ada satu Tuhan Perhala yang disembak oleh penduduk Mekah Tak lebih dari sekedar patung batu dan kayu tak berguna Tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan Adanya hari pembalasan Ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan Untuk dihitung amalnya Orang-orang yang percaya abadi sebagai balasannya Dan orang-orang yang mengingkar Akan diwasukan ke neraka dan disiksa selama-lamanya Akan tetapi Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan teologi Dan kehidupan setelah mati Ayat-ayat yang turun awal juga mencelak penyakit sosial Yang merebak di Mekah Dengan meningkatnya kemakmuran dari jalur pedagangan Terbentulah perbedaan kelas sosial Orang kaya akan memanfaatkan uangnya Untuk mendanai lebih banyak kapilas Sehingga menghasilkan lebih banyak uang Sementara orang miskin Akan terus terpinggirkan Terlebih lagi Jika ia bukan anggota suatu klan yang kuat Quran menyatakan ketidakpedulian Kepada orang miskin Dan akan merusak kemantapan Tentang sosial yang adil Dan akan mengikmatkan hukuman Di akhirat nanti Butuh waktu bertahun-tahun Sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat Dapat diterapkan Tetapi Semenjak awal sudah jelas Muhammad datang tak hanya Untuk mengubah kepercayaan Lerijius Tetapi juga masyarakat itu sendiri Ayat-ayat yang turun Awal mengulang tema-tema ini Berkali-kali Ayat dan surat diturunkan di Mekah Yang dapat ditemukan di akhir Al-Quran Cenderung pendek dan langsung Cara ini bekerja dengan baik Bagi komunitas muslim yang baru lahir Yang belum dikenal oleh masyarakat kata Mekah Saat berkumpul dengan sesama Orang muslim akan mendiskusikan Wahyu terakhir di kalangan mereka Dan saya mengejarkan Saat berkumpul dengan non-muslim Mereka harus menyembunyikan Berperindahan agama dan keyakinannya Lagipula seluruh kegagasan baru ini Akan menghancang tetahanan sosial Yang sudah mapan di Mekah Ketahanan sosial, ekonomi, dan suku Sudah dalam kegagaman Anggota suku kerais Dan yang kaya dan berkuasa Repolusi sosial jarang diterima oleh mereka Yang berada dalam kekuasaan Bahkan Muhammad sendiri belum mendukung Perubahan apapun dalam masyarakat Keyakinan baru itu menjadi Ancaman bagi Posisi ekonomi dan sosial Para pengarut politisme Karena Ka'bah Mekah menjadi pusat kehidupan Religius bangsa Arab Di seluruh semenanjung Arab Sekali setahun Orang-orang Arab Akan berpergian ke Mekah Untuk melaksanakan jiarah Dan menghormati ratusan berhala Simpan di sekitar Ka'bah Bagi orang Quraish Ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan Perdagangan adalah produk sampingan alami Dari ritual jiarah ini Karena ada begitu banyak orang yang dari Segera penjuru di satu tempat pada saat bersamaan Pasar alamiah berkembang Sehingga Mekah menjadi pusat kehidupan Religius, ekonomi, dan politik Di Arab Dan sebagai Fasilitator perdagangan ini Quraish mendapatkan Keuntungan besar Akan tetapi Bahasa yang dibawa Nabi Muhammad menolak pentingnya Berhala dan menekankan Keesaan Tuhan Tanpa berhala Takkan ada jiarah Tanpa jiarah Takkan ada bisnis Ini bukan skenario yang menyenangkan Bagi Quraish dan para pengikutnya Pengikut awal Berada di kelas sosial terbawah Budak Bermandu Dan Memiskin Menjadi bagian tersebar Komunitas muslim awal Dan sifat egaliter Agama baru ini Kekayaan Status sosial Tidak menentukan dari seseorang Penyiksaan Akhirnya Komunitas muslim menjadi terlalu besar Untuk diabaikan oleh orang Quraish Awalnya muslim tidak sholat Di tempat tersembunyi di kota Mekah Tetapi saat kelompok peribadatan semakin besar Peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi Inilah yang terjadi saat kelompok penyembah berhala Melihat sekelompok muslim yang sedang sholat Mereka langsung berayaksi Dengan menjemoh muslim Dan cara beribadahnya Awalnya Quraish tenang-senang saja Menganggap komunitas kecil itu Sebagai ketel Rajiman yang biasa Yang bisa diajak Sampai mereka menyadari daya tarik kekasan baru ini Monotisme Keadilan sosial Kestaraan yang ketundukan kepada perintah Tuhan Semuanya adalah teori yang mengancam Quraish Di mata banyak pemimpin Quraish Solusi untuk penyelamatan diri Dari gerakan religius dan sosial baru ini Yaitu dengan menyingkirkan sumbernya Yakni Muhammad Kan tetapi Masyarakat Arab Masih memegang struktur dan aturan Walaupun rakyatim Muhammad masih berada Di bawah perlindungan pamannya Abu Talib Ia pemimpin Bani Hashim Salah satu keren Quraish Abu Talib sendiri Menolak menerima Islam Tetapi harga diri dan rasa hormat Pada aturan sosial Arab Membuat ia melindungi keponakannya Lebih jauh lagi Budaya Arab Tua menyatakan Jika Nabi Muhammad terbunuh Anggota keren yang diizinkan Membelas dendam Sehingga dapat terjadi perang Sudara di jalanan Tetapi Jadi Nabi Muhammad sendiri Tidak bisa disakiti Tetapi perlindungan tersebut Tidak berlaku Bagi para Abu Talib sendiri Menolak menerima Islam Tetapi harga diri Dan rasa hormat Pada aturan sosial Arab Membuat ia melindungi keponakannya Lebih jauh lagi Budaya Arab Tua menyatakan Jika Nabi Muhammad terbunuh Anggota keren yang diizinkan Membelas dendam Sehingga dapat terjadi Perang saudara di jalanan Tetapi Jadi Nabi Muhammad sendiri Tidak bisa disakiti Tetapi Perlindungan tersebut Tidak berlaku Bagi para pengikutnya Banyak diantaranya Yang tidak dilindungi Reklin Atau keluarga manapun Sukuk Quraisyus Memutuskan Untuk mengancam Dan menganiaya mereka Dengan harapan Bisa memadamkan Semangat yang lain Untuk bergabung Dengan agama baru tersebut Maka umat muslim Kerap dilecehkan Dan dicabut Haknya di Mekah Meski mendapat Perlindungan Dari Perlindungan Nabi Muhammad Dan mampu Menghentikan Perlindungan terhadap Para pengikutnya Kuraisyus Juga mengambil Angkah Untuk mencegah Penyebaran Agama baru Ke luar Mekah Sekolompok Pengungsi muslim Yang melarikan diri Ke Abyssinia Mendapat Janji Perlindungan Dari Raja Kristen Nekjus Kemudian Kuraisyus Mengirim utusan Untuk mengejar mereka Berharap Bisa meyakinkan Sang Raja Agar mencabut Perlindungannya Dan Mengirimkan Kembali Pengungsi muslim Ke Mekah Untuk Pian niaya Saat Nekjus Mendengarkan Baru Sepupu Nabi Membacakan Ayat-ayat Quran Mengenai Keyakinan Islam Tentang Isa Dan Maryam Dia menolak Mengabaikan Sesam Pengarut Manatisme Putusan Kuraisyus Pun harus Dikembali Ke Mekah Tanpa Bisa Membawa Pengungsi muslim Akan tetapi Seandainya Umat muslim Tidak Bisa Melaikkan Diri Ketempat Yang jauh Islam Masih Bisa Menyebar Keluar Mekah Ribuan Orang Arab Mengunjungi Mekah Tetap Tiap Tahun Jika Para Pengunjung Itu Mendengar Da'wah Nabi Muhammad Dan Melihat Kegelan Kuraisyus Menghentikan Gegelan Melayu Ini Status Kuraisyus Sebagai Salah satu Suku Terkemuka Di Arab Akan Merosot Alternatifnya Para Pengunjung Akan Mempercayai Nabi Muhammad Menerima Agamanya Dan Membawa Pulang Ke Kampung Halaman Menyebarkan Islam Di Luar Mekah Dan Membuatnya Semakin Susah Dibendung Semua Ini Membuat Kuraisyus Mengambil Tindakan Ekstrim Pada 617 Mesehi Sekitar 7 Tahun Setelah Pagi Pertama Kuraisyus Memutuskan Untuk Menerapkan Bekot Total Terhadap Bani Hashim Kalian Nabi Muhammad Yang Banyak Membuat Agama Islam Tak Seorang Pun Mengadakan Transaksi Bisnis Dengan Mereka Ataupun Menikahi Sesatu Anggota Kalian Mereka Bahkan Dipaksa Mengasihkan Ini Berdampak Pada Bagian Komunitas Muslim Penyiksaan Menimbulkan Kelaparan Isolasi Sosial Dan Kesulitan Ekonomi Bagi Orang Orang Muslim Bahkan Muslim Yang Kebetulan Menjadi Bagian Dari Bani Hashim Beberapa Muslim Yang Tak Berasal Dari Bani Hashim Seperti Abu Bakar Umar Dan Usman Mengusahakan Segala Cara Untuk Menimkan Bahan Makanan Kepada Bani Hashim Dengan Menghindari Peraturan Boykot Secara Pribadi Mengalami Kerugian Besar Boykot Ini Melelahkan Seluruh Komunitas Muslim Bagi Yang Berasal Dari Bani Hashim Maupun Kalian Lain Pada Akhir Boykot Ini Tak Efektif Untuk Memaksa Nabi Muhammad Menghentikan Dakwah Dan Berakhir Tepat Setahun Setahun Keberlakuan Kendati Ada Upaya Pencegahan Oleh Semakin Banyak Orang Membuk Islam Boykot Tersebut Membuktikan Kekuatan Ikatan Komunitas Muda Ini Anggota Komunitas Yang Tidak Termasuk Kalian Bani Hashim Masih Bersedia Mengorbankan Kekayaan Dan Keselamatan Untuk Membantu Saudara-saudaranya Sedang Di air Niaya Di Sini Salah Satu Konsep Inti Islam Kesetiaan Pada Agama Melebihi Kesetiaan Pada Suku Atau Keluarga Tanpak Dengan Jelas Akan Tetapi Boykot Itu Tetap Menimbulkan Dampak Nyata Bertahun-tahun Tak mendapatkan Makanan Dan Penindungan Diiringi Kekerasan Fisik Mengakibatkan Jatuhnya Kurban Jiwa Di Kubu Kelompok Muslim Penganiayaan Ini Mungkin Turut Mempengaruhi Wapatnya Istri Nabi Khadija Pada 619 Masehi Dialah Pengikut Muslim Yang Pertama Mendampingi Nabi Melalui Kesengsaraan Di Tangan Kurais Dukungan Emosional Yang Diberikan Khadija Pada Tahun-tahun Awal Tak Terkira Bagi Nabi Yang Menolongnya Untuk Menunjukkan Dakwah Di Tengah Penganiayaan Ini Salah Kehiringan Terbesar Bagi Nabi Tetapi Ini Bukan Satu-satunya Kehiringan Yang Harus Dihadapi Tak Lama Setelah Itu Paman Yang Terlindunginya Abu Talib Sakit Dan Wapat Walaupun Tak Mau Masuk Islam Abu Talib Mengalami Penganiayaan Seperti Hanya Anggota Bani Hasim Yang Lain Dan Tak Pernah Melepaskan Pelindungan Terhadap Kepanakannya Ini Salah Menjadi Kehiringan Besar Nabi Muhammad Wapatnya Abu Talib Berimplikasi Besar Bagi Komunitas Muslim Tanpa Pemimpin Yang Dekat Orang Yang Mampu Melindungi Nabi Muhammad Dan Anggota Komunitas Muslim Lainnya Dari Para Pemimpin Quraish Mereka Semakin Berani Menyerang Muslim Baik Dengan Kata Kata Maupun Fisik Meskipun Mencintai Kota Mekah Nabi Muhammad Memutuskan Mencari Kota Lain Yang Masyarakatnya Mau Menerima Dan Memberikan Kebebasan Untuk Mendakwakan Agama Dibanding Quraish Berihan Jatuh Yang Dipimpin Suku Tokib Yang Berjarak 65 Kilometer Ke Tenggara Kota Mekah Nabi Pun Pergi Ke Tokib Dan Bertemu Dengan Tiga Bersaudara Yang Memimpin Suku Tersebut Dan Tegas Mereka Menolak Perbindahan Nabi Untuk Masuk Islam Dan Menolak Memberikan Perlindungan Dalam Bentuk Apapun Yang Lebih Menyidihkan Saat Berjalan Keluar Dari Kota Dan Kembali Kemekas Kelompok Orang Toib Berkumpul Untuk Menghina Dan Menempari Dengan Batu Nabi Berdarah Saat Akhirnya Bisa Meninggalkan Kota Itu Tadisi Islam Meyakini Setelah Peristiwa Itu Nabi Didetangi Malaikat Jibril Yang Menanyakan Apakah Nabi Ingin Menghancurkan Kota Toib Dengan Dua Gunung Sebagai Hukuman Atas Perlakuan Mereka Terhadap Utusan Allah Nabi Menolak Dengan Mendoakan Semoga Salah Satu Keturunan Mereka Suatu Hari Menjadi Pengurut Islam Kejadian Ini Akan Berperan Besar Dalam Berhubungan Spiritual Antara Muslim India Dan Nabi Pada Abad Berikutnya Setelah Kehilangan Setelah Kehilangan Dukungan Keluarga Ditorak Suku Tetangga Dan Mengikutnya Dianiaya Karena Keimanan Mereka Nabi Menyadari Perlunya Perubahan Radikal Agar Islam Dapat Bertahan Peluang Perubahan Semacam Itu Daiti Kota Oasis Berjaya 300 Kilometer Di utara Mekah Yaitu Yasrib Dua Suku Utama Yasrib Aus Dan Khajr Terlibat Dalam Perebutan Kekuasaan Yang Mematikan Pada 610 Masehi Yang Membuat Masalah Jauh Lebih Menjengkelkan Suku Yahudi Juga Tinggal Di Yasrib Yang Mengalami Kesulitan Hidup Bersama Dengan Suku Al-Bokal Reputasi Nabi Sebagai Orang Yang Dapat Dipercaya Dan Dapat Dienakan Terkenal Yasrib Pada 620 Beberapa Orang terhormat dari Yasrib Pergi ke Mekah Untuk menawarkan Emigrasi Ke Yasrib Guna Menjadi Pemimpinan Menjadi Persis Mereka Nabi Muhammad Menerima Tawaran Tersebut Dan Mendorong Pengikutnya Di Mekah Untuk Melakukan Perjalanan Bersama Kriyasrib Tempat Tempat Tak ada Penindasan Kurais Nabi Senari Menjadi Salah Satu Orang Yang Terakhir Yang Meninggalkan Mekah Pada Tahun 622 Saat Melakukan Perjalanan Bersama Temannya Teman Dekatnya Abu Bakar Mereka berhasil Menghindari Rencana Kurais Untuk Membunuhnya Sebelum Meninggalkan Mekah Di Yasrib Yang kemudian Bernama Al-Madina Al-Menawar Secara Resmi Dikenal Sebagai Madina Nabi Muhammad Akan Mendapatkan Keamanan Kebebasan Menyebabkan Islam Jatuh Jauh Dari Penindasan Kurais Madina Kepindahan Nabi Dari Mekah Disebut Hijrah Yang berarti Emigrasi Ini menjadi Titik balik Sejarah Islam Awal Dan Sekarang Digunakan Sebagai Pemulaan Kalender Islam Komunitas Muslim Tak lagi Menjadi Kelompok Terpinggirkan Dan Nabi Muhammad Juga Tidak Terasingkan Secara Sosial Komunitas Muslim Akan Mengubah Madinah Menjadi Negara Muslim Pertama Serangkaian Terhadiran Dari Nabi Selama Sepuluh Tahun Di Madinah Akan Meninspirasi Ratusan Tahun Kehidupan Politik Tetan Dan Ekonomi Muslim Akan 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 Tetapi Kehidupan Di Madinah Tetap Menantang Yang Penang Utama Soal Perpaduan Baru Antara Emigran Dari Mekah Disebut Mahajirin Dan Peneluk Asli Madinah Kaum Ansar Kaum Mahajirin Bukanlah Unit Kohesif Tunggal Tak Ada Satu Klan Di Mekah Yang Semua Anggotanya Masuk Islam Maka Komunitas Emigran Terdiri Atas Kelompok Khojroj Yang Terlibat Perangan Di Oasis Tersebut Lebih Jauh Banyak Kalian Yang Tak Terkolong Kelompok Apapun Imigran Dari Amikra Persia Dan Karjambijantium Salah Satu Pertanyaan Besar Bagi Kebanyakan Muslim Adalah Kemana Layaritas Harus Ditumpukan Untuk Itu Nabi Muhammad Menjelaskan Bahwa Gagasan Tua Pra Islam Soal Kesetiaan Sudah Usang Sebagai Gantinya Diajukan Arti Penting Kesetiaan Kepada Umat Negara Muslim Dalam Bentuk Dalam Pandangan Nabi Muhammad Tidak Peduli Apakah Muslim Berdasar Dari Kuraiz Auz Hajar Atau Bahkan Suku Yahudi Begitu Memeluk Islam Mereka Menjadi Bagian Komunitas Persaudaraan Baru Yang Berdasarkan Keyakinan Bersama Bukan Keturunan Kaum Yahudi Menjadi Satu Komunitas Masyarakat Bersama Muslim Bagi Yahudi Agamanya Dan Bagi Muslim Agamanya Ini Berlaku Bagi Kerabat Dan Diri Mereka Sentiri Dengan Pengecualian Bagi Siapapun Yang Bersalah Atau Berkhianat Karena Ia Membahayakan Dirinya Dan Keluarganya Biagam 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 Madinah Tata Politik Dan Sosial Baru Nabi Muhammad Di Madinah Dikodifikasi Dalam Naskah Disebut Biagam Madinah Biagam Ini Memerinci Yang disebut Biagam Nabi Muhammad Biagam Madinah Biagam Ini Memerinci Dibawah Autoritas Nabi Muhammad Madinah Akan Menjadi Negara Berdasarkan Hukum Islam Umat Akan Menjadi Satu Unit Politik Lebih Jauh Nabi Muhammad Berperan Sebagai Penengah Utama Hukum Arab Kuno Yang Menghargai Pembalasan Atas Ketidakadilan Dihilangkan Untuk Mendukung Sistem Hukum Terstruktur Berdasarkan Hukum Islam Biagam Ini Memberikan Kebebasan Kepada Koum Yahudi Untuk Menjalankan Agamanya Tetapi Mereka Harus Mengakui Otoritas Politik Nabi Muhammad Di kota Ini Dan Bergabung Dalam Kelompok Pertahanan Bersama Bila Ada Serangan Dekorais Entitas Politik Baru Nabi Muhammad Madinah Akan Menjadi Modern Negara Islam Selama Berabad-abad Dalam Pemerintahan Muslim Terutama Berhubungan Dengan Pelakuan Terhadap Minoritas Non-Muslim Bentuk Wahyu Yang turun Pun Berubah Menyesuaikan Keadaan Komunitas Muslim Ayat-ayat Dan surat Yang diwahyukan Kepada Nabi Muhammad Dibandinya Cendung Lebih panjang Dibandingkan Dengan Yang di Mekah Wahyu Tersebut Memerinci Sebagai Hal Seperti Bentuk Peribadatan Perbanyakan Warisan Serta Hubungan Antara Muslim Dan Non-Muslim Quran Memberikan Panduan Panduan Umum Tentang Bagaimana Umat Muslim Harus Bersikap Dan Bila Nabi Muhammad Menjelaskan Secara Terperinci Serta Tepat Kata-kata Dan Tindakan Nabi Dikenal Dengan Hadith Menjadi Sumber Penting Petunjuk Hukum Setelah Wahyu Tuhan Tetapi Quran Tidak Hanya Menyeroti Aspek Hukum Dan Tetan Sosial Banyak Ayat Madinia Menerangkan Kisah-kisah Nabi Terdahulu Cerita Tentang Nuh Ibrahim Musa Daud Dan Isa Semuanya Diterangkan Secara detail Kepada Pengikut Nabi Yang Sungguh-sungguh Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Hanyalah Nabi Terakhir Dari Serangkaian Panjang Nabi Sebelumnya Dan Pesan Yang Dibawanya Tak Berbeda Dari Yang Banyak Dari Kisah Tersebut Tujukan Kepada Kaum Yahudi Di Madinia Di Permukaan Mereka Memiliki Banyak Kesamaan Dengan Kaum Muslim Kedua Kaum Ini Sama-sama Menganut Monoteisme Di Daerah Yang Mengedepankan Politeisme Keduanya Menghormati Nabi Yang Sama Dan Pada Awal Kenabian Keduanya Beribadah Menghadap Jerusalem Akibat Beberapa Yang Yahudi Menerima Muhammad Sebagai Nabinya Islam Kitab Suci Yahudi Berbicara Tentang Mesiyah Dan Bagi Mereka Nabi Muhammad Lah Masih Yang Dijajikan Tetapi Lebih Banyak Yang Menolak Nya Yudaisme Itu Unik Dalam Hal Kepercayaan Etnis Yang Terdekat Konsep Umat Terpilih Pesan Tentang Kestaraan Peraturan Seluruh Umat Islam Tanpa Memperhatikan Etnis Etnis Berbenturan Dengan Beber Pagagasan Utama Keyakinan Yahudi Sebagian Orang Mungkin Meyakini Kanabian Muhammad Tetapi Kenyataan Bahwa Yesus Bukan Seorang Yahudi Menjadi Problemetik Bagi Mereka Mengandu Teologi Yahudi Dengan Tegas Perpecahan Antara Kaum Yahudi Yang Meyakini Dirinya Bahwa Setterpilih Oleh Tuhan Dan Kaum Muslim Yang Mendukung Persatuan Umat Muslim Akan Melimbulkan Ketegangan Serius Di Kelompok Ini Peperangan Hijrahnya Nabi Kemadinah Tak Berarti Selesainya Konflik Dengan Kurais Kaum Mahjirin Masih Merasakan Kepedihan Atas Perlakuan Saudara Sesukunya Dan Kaum Ansor Berani Menghukum Siapapun Yang Menindas Saudara Baru Mereka Dalam Islam Tetapi Kaum Muslimin Belum Mendapat Izin Dari Nabi Untuk Memerangi Kurais Tentu Saja Perperangan Merupakan Kegiatan Yang Serius Terutama Di Semana Jum Arab Tempat Peraturan Lumit Mengenai Kehormatan Dan Pembalasan Telah Berlaku Selama Berabad-abad Lebih Jauh Kuala Sendiri Meneguhkan Tentang Kesakalan Hidup Dan Betapa Mengerikannya Mencabat Kehidupan Secara Tidak Adil Maka Kaum Muslim Ragu-ragu Melakukan Tindakan Militer Melawan Mekah Meskipun Bertahun-tahun Mengalami Hindasan Di Sana Akan Tetapi Keadaan Itu Segera Berubah Pada Masa Nabi Muhammad Di Madinah Yang Mengabarkan Kepada Kalian Berikutnya Wahyu Baru Turun Dari Tuhan Yang Menyatakan Diizinkan Berperang Bagi Orang-orang Yang Diperangi Karena Sesungguhnya Mereka Dizolimi Dan Sungguh Allah Maha Kuasa Menolong Mereka Itu Yaitu Orang-orang Yang Diusiri Dari Kampung Halaman Tanpa Alasan Yang Benar Hanya Karena Mereka Berkata Tuhan Kami Adalah Allah Wahyu Baru Ini Menegaskan Kepada Pengikut Nabi Bahwa Perang Telah Diizinkan Dan Bahkan Wajib Saat Muslim Sedang Ditindas Ayat 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 Itu Menendai Aspek Penting Tentang Islam Di Dunia Agama Ini Bukan Sekedar Seperangkat Keyakinan Tentang Yang Gaib Melainkan Juga Panduan Hidup Lengkap Yang Membah Semuanya Dari Ritual Ibadah Hubungan Luar Negeri Sampai Teologi Seperti yang mereka lakukan dengan perintah lain dalam Quran kaum muslimin di Medina berani menunjukkan sumbangsih mereka dan mengikuti perintah baru ini kesempatan terbuka pada tahun 624 Masyahi saat kaum muslim mengerahkan pasukan kecil sekitar 300an orang untuk mencegah kapilah Qurais yang sedang menintasi Medina pasukan muslim tak mampu mencapai rombongan kapilah tetapi malah bertemu dengan kekuatan Qurais yang jauh lebih besar yang dikirim untuk melindungi kapilah tersebut di perang badar berjarak sekitar 100 km barat laut Medina pasukan muslim mendapatkan kesempatan untuk pertama kali melawan bekas penindasnya secara fisik meskipun kalah jumlah pasukan muslim yang dipimpin Hamjah paman nabi berhasil memukul mundur pasukan Mekah dan menahan banyak tawanan kemenangan ini memukulkan pihak muslim sebagai kekuatan politik dan militer yang nyata pada saat yang sama kemenangan ini menurunkan membawa Qurais di mata bangsa Arab lainnya orang-orang Qurais tentu tak mau membiarkan kekalahan memalukan ini tak terbalaskan tahun berikutnya pasukan Mekah dalam jumlah yang jauh lebih besar dikumpulkan tujuannya mengganggu Madinah sehingga dapat menurunkan pamor nabi Muhammad SAW dan memicu pertanyaan tentang kemampuannya dalam melindungi itu ikutnya pasukan tersebut berkemah beberapa kilometer di utara kota Madinah di bawah wayang-wayang gunung Uhud yang mengusankan disana mereka merusak lahan pertanian di desa-desa sekitar Madinah sebagai bagian dari piagam Madinah Nabi Muhammad telah bersumpah untuk menindungi kota dan seisinya sehingga terpaksa mengorganisasikan pasukan untuk keluar dan menghadapi tentara menghadapi tentara Mekah akan tetapi ada kelompok orang di dalam kota yang menentang rencana ini mereka percaya bahwa cara terbaik adalah meninggalkan lahan pertanian untuk menjaga diri dan tetap mempertahankan pasukan di dalam kota mereka didukung oleh dua suku Yahudi di kota Madinah yang menolak pergi ke Uhud untuk memberangi kekuatan yang lebih besar akhirnya Nabi Muhammad bergerak menuju di Uhud dengan jumlah pasukan yang lebih kecil daripada perkiraannya hasil perang menjadi malapetaka bagi pasukan muslim pasukan Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang serdas yang nantinya masuk Islam dan memimpin pasukan Islam ke Surya berhasil mengkul mundur pasukan muslim dari medan pertempuran dan naik ke lereng Uhud Hamjah malawan badar gugur dalam pertempuran dan tubuhnya dimutilasi oleh orang-orang Quraish Nabi Muhammad sendiri bersama kelompok kecil tentara muslim sempat dikepung pasukan Mekah dan terluka dalam pertempuran terbuka yang terjadi pasukan Quraish yang telah mengalahkan pasukan muslim dan merasa yakin sudah berhasil merusak reputasi Nabi Muhammad mundur dan kembali ke Mekah Perang-perang Uhud tak berhasil meruntuhkan Islam atau otoritas Nabi di Madinah seperti yang diharapkan kelompok Quraish walaupun mampu menaburkan benih ketegangan antara pihak muslim dan Yahudi di Madinah yang kebanyakan menolak mematuhi pihak Madinah dan tak mau ikut bertempur tampak jelas bahwa baik muslim maupun Quraish tak akan mampu saling mengalahkan dengan meyakinkan di medan pertempuran kedua belah pihak terpaksa berusaha mencari dukungan dari berbagai suku Arab di wilayah itu masing-masing ingin dapat mengungguli musuhnya secara khusus Mekah berhadap mendapat dukungan dari Yahudi Madinah yang sepertinya berniat mengeluarkan Nabi dari tengah-tengah mereka kedua belah pihak terpaksa berusaha mencari dukungan dari berbagai suku Arab di wilayah itu masing-masing ingin dapat mengungguli musuhnya secara khusus Mekah berharap mendapat dukungan dari Yahudi Madinah yang sepertinya berniat mengeluarkan Nabi dari tengah-tengah mereka lima tahun setelah hijrah Nabi pasukan Mekah mengepung kota Madinah dari utara dan meminta bentuan salah satu suku Yahudi Madinah yaitu Bani Qurayza yang tinggal di daerah pinggiran selatan kota ini menjadi pertaruhan yang penuh perhitungan bagi suku Yahudi tersebut hubungan ini tampak menjanjikan dan dengan bergabung bersama Qurayz mereka dapat menyapu Nabi Muhammad serta pengikutnya tetapi ternyata persekutuan Qurayz dan Yahudi ini tak berhasil berdasarkan saran imigran versia bernama Salman Nabi Muhammad memerintahkan penggalian parit di sekeliling kota untuk menghalangi kepunggungan Mekah perang parit ini membuahkan kegagalan yang menjadi malapetaka bagi Qurayz yang bahkan gagal merusak kekuatan Nabi di dalam kota tetapi perang ini lebih memperburuk Bani Qurayz mereka telah melanggar syarat perjanjian piaga Madinah dan karenanya harus dihukum sesuai perjanjian seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut ia memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam penghubungan dihukum mati sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehadirian non-muslim yang hidup di negara Islam selama bertahun-tahun Yahudi Madinah telah mendapat toleransi tetapi saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara Islam hukuman pun harus dijatuhkan seperti semua hal yang telah dilakukan sikap Nabi Muhammad dalam menangani bandi Qurayz menjadi presiden dalam ratusan tahun hubungan muslim mengandang muslim kemenangan setelah posisinya di Madinah Aman akhirnya Nabi Muhammad dapat membuat perjanjian dengan Qurayz dalam posisi yang sederajat karena percaya diri dengan stabilitas negara muslim dan diilhami oleh Wahyu Bahru menjanjikan kemenangan Nabi Muhammad mengirimkan 1.500 sentara ke Mekah pada tahun 628 tujuan pesukan ini bukan untuk berperang mereka mengenakan dua potong kain untuk berhaji dan hanya membawa pedang tak ada persenjataan kapalari dan panji-panji perang Nabi Muhammad berharap dapat masuk ke Mekah dan Ka'bah dengan damai untuk menjalankan ibadah haji orang-orang Mekah yang bertercengang dengan keberanian kaum muslim kesulitan mengambil keputusan jika mengizinkan Nabi Muhammad dan pengikutnya memasuki Mekah mereka akan tampak lemah di mata suku Arab lain karena tak mampu mencegah pasukan yang hampir tak bersenjata untuk memasuki kota sebaliknya pan utama mereka di Mekah untuk melayani jiarah bagi setiap orang yang dianggap sebagai tugas yang sangat serius akhirnya mereka merendingkan perjanjian dengan Nabi Muhammad mereka setuju untuk mengosongkan Mekah selama tiga hari agar Nabi Muhammad dan kaum muslim bisa menyelesaikan ibadah haji pada tahun depan Nabi Muhammad pun harus kembali ke Madinah pada tahun tersebut tanpa bisa mengunjungi kampung halamannya selanjutnya disepakati juga gencatan senjata Mekah dan Madinah beserta suku-suku sekutunya akan menahan diri untuk tak berperang selama sepuluh tahun sebagian kaum muslim tak puas dengan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah karena berharap bisa segera masuk ke Mekah atau bahkan menaklukkan Qurais kan tetapi perjanjian ini memberikan waktu istirahat dari konflik sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam di luar Madinah tanpa ancaman perbedaan dari dalam dan serbuan dari luar kini dia mendapatkan kebebasan mengirimkan pendakwah ke seluruh semenanjung Arab dan di luarnya Bizantium dan kekaisaran Persia di utara suku-suku Baduy sendiri masuk Islam secara bersamaan dan menghubungkan diri dengan Nabi bahkan orang-orang Mekah pun mulai beralih Khalid bin Walid dan Ambar bin As dua pemimpin militer terbesar meninggalkan Mekah dan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah beberapa tahun setelah perjanjian Hudaibiyah perjanjian tersebut tak mampu memberikan kendali langsung atas tempat paling suci ini tetapi memungkinkan Islam tumbuh secara eksponensial di seluruh jajirah Arab hal itu sangat mengecewakan para tokoh keras kepala di Mekah yang berharap bisa menghentikan Islam beberapa tahun sebelumnya selanjutnya kesucian perjanjian tak sepenuhnya dipatuhi hanya dua tahun setelah disepakati suku-sukutu Qurais melancarkan serangan kejutan terhadap suku-sukutu Nabi Muhammad tepat di luar kota Mekah ini merupakan pelangkaran atas perjanjian perdamaian total selama 10 tahun karena perjanjian telah batal Nabi Muhammad dapat menyuruh kepada suku-sukutu anyarnya di seluruh semenanjung untuk bergabung dalam ekspedisi baru penuklah akan tetapi kali ini mereka takkan berpergian sebagai penjara damai Nabi Muhammad akhirnya berada dalam posisi yang kuat ribuan muslim dari seluruh semenanjung sekarang berada di bawah perintahnya terikat oleh persekutuan dan kesatuan agama untuk bergabung dengan pasukan Nabi kapanpun diperlukan pada titik ini orang-orang Mekah tahu bahwa tak mungkin mereka mengalahkan pasukan Nabi sekarang Mekah melawan puluhan suku yang bersatu untuk sekali pertama dalam sejarah Arab usaha negarisasi antara Muhammad dan Qais berakhir dengan kegagalan maka pada tahun 630 Masyai pasukan yang berjumlah lebih dari sepuluh ribu umat muslim yang datang dari seluruh penjuru Arab berbaris menuju kota suci Mekah sebagian besar penduduk Mekah menjadari bahwa perlawanan akan sia-sia dengan pengecualian sejumlah pertempuran kesil-kesilan pasukan Nabi Muhammad memasuki Mekah tanpa pertempahan darah kemanangan atas tempat kelahiran ini dipandang pengikutnya sebagai kemanangan akhir Islam atas politisme kemanaran diatas kesalahan atasan berhala yang mereka dihancurkan menjadikan tempat suci ini sebagai tempat menyembah satu Tuhan bagi banyak orang Mekah termasuk pemimpin Qais Abu Sobyan penaklukan yang sempurna ini tanda bahwa mereka ini tanda bahwa mereka tak lebih dari patung kayu atau batu kasar mereka menyerah pada Nabi Muhammad oleh itulah mereka tindas dikejar-kejar di luar kota dan diperangi sebaliknya Nabi Muhammad membuktikan diri sebagai penakluk yang lemah lembut hampir semua orang di Mekah dibebaskan tanpa dilukai sikap luar biasa bagi orang yang akrab dengan perang suku brutal tiada ampun sekali lagi Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa kenabiannya ditandai dengan era baru serta aturan dan kebiasaan baru periode praislam jihiliyah berarti kebodohan harus ditinggalkan selama-lamanya kembalinya Nabi ke Mekah sangatlah luar biasa mengingat keadaan hidupnya pada tahun-tahun sebelumnya hanya 8 tahun setelah membebaskan diri dari penindasan penindasnya pada tengah malam Nabi Muhammad kembali ke kampung halaman sebagai pemimpin pemenang bersebaribuan pasukan di Mekah ia hidup sebagai pedagang terpercaya menjadi pemberontak yang tak disukai dalam melawan politisme musuh yang jauh berakluk penuh kebajikan di tanah asalnya sendiri tak dilakukan lagi cepatnya pencapaian kekuasaan dan kemampuannya menghancurkan persaingan lama antar suku dibawah bendera persatuan Islam dilihat sebagai keajaiban dan tanda kenabian dengan banyak orang di Mekah ia hidup sebagai pedagang terpercaya kaum muslim pada zaman itu termasuk yang menderita pada awal-awal tahun penindasan Mekah dan yang baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah menjadi yakin bahwa ada yang istimewa tentang Islam di mata mereka Islam dimimpin dan dunia Tuhan dan mereka mendapat misi khusus untuk menyebarkan agama sejati ini ke seluruh dunia para pikir ini akan memainkan paling besar dalam cara kaum muslim memandang dirinya di panggung dunia dalam sepanjang sejarahnya berakhirnya ke Nabian saat penaklukan Mekah Nabi Muhammad berusia sekitar 60 tahun sudah terbilang tua berdasarkan ukuran saat itu lalu ucapannya dan wahyu Qur'an yang terus turun prinsip ajaran Islam dipormalkan mencakup semua hal dari usaha kaya kainan perintah ibadah hingga petunjuk bagi pemerintahan Islam sebuah tetanaman sosial baru telah disibak dengan meninggalkan kesekuanan menuju nasionalisme kesatuan Islam di bawah hukum ilahi Nabi Muhammad menyusunnya dalam khatbah terakhir yang menyatakan dan sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa tidak ada satu kelebihan bagi orang Arab atas orang saling Arab kecuali ketakwaannya pesan keagamaan dan sosial berjalin kelinda kelindan dengan pesan politis menyatukan kerjaan muslim yang menjangkau seluruh semenanjung Arab untuk kali pertama dalam sejarah seluruhnya bangsa Arab bersatu mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan berbatasan dengan bijantium dan versia ini menjadi pencapaian yang takkan diremehkan oleh kedua kekaisar besar itu yang segera menyeroti penyebaran Islam dengan serius setelah penaklukan mekah Nabi Muhammad kembali ke Madinah lagi pula ia telah berjanji untuk memimpin umat muslim di kota oasis ini 8 tahun sebelumnya saat suku Aus dan Khadrat mengundangnya di Madinah ia mulai mempersiapkan ke muslim yang akan membantang terus jauh setelah bapaknya Nabi semakin sering berpesan tentang kewajiban orang beriman arti penting menjaga Quran dan teladannya awal tahun 632 Masehi ia menempuh perjalanan haji terakhir Nabi berkhutbah di depan ribuan pengikutnya yang semuanya mengenakan pakaian ihrom apapun statusnya mengingatkan kepada mereka tentang kesamaan derajat manusia ia memperingatkan agar menghindari perindasan memperlakukan perempuan dengan hormat dan cinta serta meninggalkan pasangan suku yang telah mengutuk kebudayaan Arab selama berabad-abad kata berpesan meringkas kenabiannya inilah revolusi sempurna dalam segala hal di mata pengikutnya tetanan baru muncul di upok pajar dunia tetanan yang berdasarkan hukum ilahi dan diilahami oleh teladan Nabi Muhammad s.a.w. setelah perjalanan nabi setelah perjalanan haji nabi Muhammad kembali ke Madinah tempat diletakannya dasar penyebaran islam selanjutnya orang yang orang terpelajar dikirim ke berbagai provinsi seperti yaman dan batas tiwar Arab untuk mengajarkan dasar-dasar islam kepada mereka yang baru masuk islam Madinah dengan masyarakat yang paling dekat pertariannya dengan nabi akan berperan sebagai pusat pengetahuan islam bertugas mendidik seluruh dunia islam bahkan setelah kepergian nabi perjalanan monitor disiapkan ke utara melawan bizantium etika perang islam yang akan memandu pasukan islam bertahun-tahun ditegaskan kembali menurut keyakinan islam nabi Muhammad berperan sebagai utusan Tuhan menyampaikan kata-kata Tuhan dalam Quran dan bertindak sebagai teladan bagi kaum muslimin setelah 23 tahun setelah 23 tahun bertindak sebagai nabi Allah misinya pun selesai Quran telah dipinalisasi dan dicatat dalam lembar-lembar kulit daun dan tulang tetapi yang lebih penting telah dihapal seluruhnya oleh sahabat-sahabat nabi tradisi pra-islam dalam menghapal sair panjang membuat bangsa Arab mampu melihara yang memastikan terjadinya buku suci islam kisah-kisah tentang ucapan serta tindakan nabi Muhammad juga menempati posisi penting menyebar ke seluruh Arab dari mulut ke mulut menurut tradisi islam salah satu ayat akhir Quran diturunkan kepada nabi Muhammad menyatakan hari ini telah kusempurnakan agamamu kusempurnakan juga kenikmatan bagimu dan kusempurnakan kuridai islam sebagai utamamu al-ma'idah surat kelima ayat ketiga nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim panas tahun 632 masyai ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya Ali dan pamannya Abbas saat tak mampu mengimami saat di masjid ia menunjuk sahabat dekatnya Abu Bakar untuk menjadi imam ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumah istrinya Aisyah putri Abu Bakar dari balik dinding rumah yang menempah ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk sholat walaupun ia tak hadir tidak diragukan lagi inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya yang telah bersama nabi melalui hari-hari sulit di Mekah perang yang kejam melawan kurai saat menenggalkan kekuasaannya dan kemenangan tanpa pertumbuhan daerah saat menaklukkan Mekah mereka telah menyediakan Nabi Muhammad sebagai sumber petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan Nabi semakin sering berbicara tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu bangun untuk mengimami sholat sangat membuat sedih umat Islam hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah anggota keluarga dan teman dekat datang menengok berharap bisa melihat tanda tanda kepulihan pemimpin mereka tetapi satu aspek sentral Islam dalam melalui teisme tanpa kompromi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang lekal semua makhluk tetapi datang melalui bahkan mereka pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam maka saat mempersiapkan diri atas bapaknya nabi mereka menyadari Islam akan terus berlanjut sepeninggalnya mengikut Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosi sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politisme pra-islam dan perang suku tak mampu membayangkan hidup tanpa nabi pada 8 Juni 632 dengan kepala nabi di pangkuan Aisyah dan para sahabat berkumpul di masjid sambil berharap mendengar kejunjung dan pulih kembali elak pertama Islam yang merentang dalam 23 tahun masa kenabian pun ditutup saat Nabi Muhammad menghubuskan nafas terakhir Alhamdulillah berkumpul di masjid berkumpul di masjid mereka yang